Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi memanggil sejumlah pihak membahas peredaran obat sirup yang dikaitkan dengan gagal ginjal akul pada anak. Menko PMK mengundang sejumlah kementerian dan instansi, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk membahas persoalan ini. Sementara itu pihaknya akan meneliti bahan-bahan obat sirup yang masuk ke Indonesia. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan melakukan verifikasi ulang kemungkinan ada kandungan zat berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak. Sangat berhubung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Menkes dan juga Bepom dan sekarang saya sedang berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan, Pak Mendak dan Kementerian Perindustrian karena itu yang berada di sektor dulu. Nanti akan kita lihat mulai dari bagaimana alur dan jenis dari bahan baku yang masuk ke Indonesia. Ingat ini anak-anak ini adalah yang nanti akan berperan penting dalam Indonesia tahun mas 2045 ya. Karena itu ini urusan bangsa ini. Bukan hanya urusan keluarga, bukan hanya urusan orang berkepentingan jualan obat, tapi untuk kepentingan bangsa. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengawasan terhadap industri obat diperketat. Hal ini ia sampaikan menanggapi kasus ginjal akut pada anak. Di siang kan sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail. Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Tugasnya semuanya. Terima kasih telah menonton!